Pemirsa, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, 44 juta masyarakat bermobilitas selama periode Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Mayoritasnya bermobilitas menggunakan kedaraan pribadi, yaitu mobil atau motor. Namun kendaraan seperti kereta api, kapal laut, pesawat, ini juga menjadi transportasi favorit pilihan dari masyarakat untuk berlibur dan bermobilitas. Nah, Pemirsa, mobilitas masyarakat di akhir tahun ini juga sudah tidak dipatasi, terutama setelah pencabutan kebijakan PPKM tanggal 30 Desember kemarin. Kami akan mengulas lengkapnya mobilitas tanpa batas dalam fact check kali ini. Ya, Pemirsa, kita akan melihat bagaimana mobilitas masyarakat selama akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 ini. Berdasarkan data angka Sapura, ada 1,13 juta orang yang masuk dan keluar bandara di Indonesia dari 20 bandara di Indonesia tanggal 19 sampai 23 Desember 2022. Angka ini jauh lebih tinggi, lebih tinggi 43 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penumpang kereta api ini naik sampai 204 persen menjadi 1,09 juta penumpang yang tercatat oleh PT KAI tanggal 22 sampai 29 Desember 2022. Nah, mobilitas menggunakan kapal feri juga tinggi, Pemirsa, di tahun 2022-2023 ini. Yang mana PT ASDP mencatat ada 686 ribu orang yang menyeberang dari Perabuhan Merah ke Bakahoni maupun sebaliknya dari Bakahoni ke Pelabuhan Merah dengan mengangkut juga 72 ribu kendaraan selama periode 17 sampai 25 Desember 2022. Bahkan PT ASDP memprediksi ada 2,6 juta orang yang akan bermobilitas dari 10 lintasan pelabuhan di Indonesia selama periode Natal dan tahun baru 2023 ini dengan rute favoritnya adalah rute Merah-Bakahoni dan juga Ketapang-Gilimanuk. Dan pergerakan kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek sudah mencapai 348 ribu kendaraan. Ini jumlahnya naik 10,07 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu tanggal 29 dan 30 Desember 2022. Begitu banyak masyarakat yang bermobilitas di tahun ini dan jumlahnya juga meningkat tajam ya, Pemirsa, kalau kita lihat. Namun masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak yang menyediakan jasa transportasi ini juga mengalami sejumlah tantangan. Di antaranya adalah cuaca ekstrim di bulan Desember dan juga selama periode Natal dan tahun baru 2022-2023 ini. Pemirsa cuaca ekstrim di antaranya hujan deras, ada gelombang air laut yang tinggi, ini turut menyebabkan beberapa kasus kecelakaan di periode Nataru. Di antaranya adalah di Pelabuhan Merak, yang mana tanggal 23 Desember 2022 ada satu mobil pribadi yang tercebur ke laut. Ini berisi dua orang di dalam mobil tersebut namun berhasil diselamatkan oleh pihak-pihak terkait. Dan pada tanggal 28 Desember, ini ada satu truk semen yang tercebur ke laut saat proses penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Ini juga disebabkan karena hujan deras dan juga gelombang laut yang tinggi. Pemirsa ada juga 500 wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara yang tertahan di Karimun Jawa selama sepekan tanggal 23-27 Desember 2022. Karena lalu lintas pelayaran yang terhenti akibat cuaca buruk. Meskipun suplai logistik, pangan dan energi dipastikan aman dalam periode tersebut. Ini adalah tantangan-tantangannya pemirsa, liburan akhir tahun dengan cuaca yang tidak menentu. Nah pemirsa di tengah antusiasme dan animo masyarakat untuk merayakan tahun baru, pemerintah mencabut kebijakan PPKM tanggal 30 Desember 2022. Hal ini sudah mempertimbangkan bahwa 98 persen masyarakat Indonesia sudah divaksin COVID-19 dan memiliki imunitas. Dan juga melihat kondisi selama 10 bulan terakhir tidak ada gelombang baru COVID-19. Sehingga kasus positif COVID-19 harian, tingkat kematian, dan keterisian rumah sakit Indonesia ini berada di level yang rendah di bawah rata-rata yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Internasional atau WHO. Memirsa dengan adanya antusiasme animo masyarakat, perayaan tahun baru ini pun kian ramai dan meriah. Nah seperti di Jakarta misalnya kita lihat salah satu yang menjadi pusat perayaan tahun baru adalah di Taman Mini Indonesia Indah. Nah pengelola Taman Mini ini memprediksi ada sekitar 40 ribu pengunjung yang datang malam kemarin saat malam tahun baru dengan kapasitas yang disiapkan atau kuota yang disiapkan ada 60 ribu masyarakat yang bisa berkunjung. Sehingga ada kira-kira 40 ribu sampai 60 ribu masyarakat yang meraihkan tahun baru di Taman Mini. Sementara pengelola Taman Impian Jaya Ancol ini menargetkan ada 150 ribu pengunjung dua hari ini dari tanggal 31 Desember sampai 1 Januari 2023. Belum lagi kita melihat ada pusat keramaian juga di Sudirman Tamrin saat malam tahun baru dan juga melihat daerah-daerah lain di luar Jakarta seperti di Bandung, Bali yang juga ramai wisatawan dan kota-kota lainnya yang juga merayakan tahun baru secara meriah. Ini artinya perayaan tahun baru sangat meriah, ini juga sangat dirindukan oleh masyarakat. Mobilitas pun sudah tidak dibatasi lagi saat perayaan tahun baru ini. Setelah dua tahun terakhir ini masih dibatasi karena pandemi COVID-19. Namun potensi gelombang baru COVID-19 masih ada. Yang biasanya terjadi dua sampai tiga minggu setelah momen Nataru. Dalam euforia tahun baru ini harapannya masyarakat tetap mengikuti himbawan pemerintah untuk memakai masker dan menjaga kondisi kesehatan masing-masing karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir.